Seorang istri bernisyal Awe 28 tahun menolak jasad suaminya Putra 30 tahun yang tewas karena dibunuh di desa Tanjung Lalang, Payaraman, Kabupaten Oganilir. Awe dan warga desa Tanjung Lalang kompak menolak pemakaman jasad Putra di daerah tersebut. Pasalnya Awe merasa hancur saat melihat sang suami berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Dikutip dari Tribun Sumsel, pengakuan tersebut diungkapkan oleh Awe di Maposek Tanjung Batu pada Sabtu 10 April 2021. Perolakan Awe tersebut di latar belakangi tabiat Putra yang suka sekali berselingkuh. Awe mengaku sakit hati saat melihat suaminya berselingkuh dengan adik kandungnya Upe 20 tahun. Awe, Upe, dan Putra diketahui bersama-sama tinggal di rumah orang tua Awe. Awe dan Putra sudah menikah selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak yang kini berusia 3 tahun. Dalam pengakuannya ke polisi, Awe pernah mencurigai gelagat aneh antara Upe dan Putra. Awe juga pernah menanyakan soal ada tidaknya perselingkuhan tersebut kepada suaminya. Namun, kali itu Putra membantahnya dan meminta Awe untuk tidak mempercayai ucapan orang lain. Semakin lama kecurigaan Awe makin kuat. Upe dan Putra terpergok berduaan di dalam kamar. Awe shock dan melangsung pingsan saat kejadian tersebut. Menurut Awe, Upe diiming-iming akan dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar yakni 15 juta per bulan. Perselingkuhan antara Upe dan Putra juga terpergok warga desa Tanjung Lalang. Warga desa Tanjung Lalang menolak pemakaman jasad Putra. Pasalnya Putra dikenal sebagai sosok yang meresahkan karena suka sekali berselingkuh. Hal senada juga diungkapkan oleh Awe, istri korban. Istri korban ini juga menolak jasad suaminya dimakamkan di desa Tanjung Lalang. Bahkan ia mengaku perasaan menolak jenazah suaminya telah mengalahkan duka yang dialaminya saat ini. Awe merasa hancur melihat perselingkuhan antara suaminya dengan sang adik. Ini hancur perasaan. Hancur perasaan. Tak acak lagi nak ngomong dengan petok-petok. Yuk, Ayu sudah mengetahui sebelumnya bahwa kakak ini pernah menjalin hubungan dengan adik Ayu. Mengetahui belum, cuman pernah kepergok baik. Ayu sudah pernah berusaha mengingatkan. Iya, iya lah berusaha. Apa respon almarhum? Ya, tak ada respon apa-apa. Cuman kalau bukti belum di depan Mato katanya jangan percaya, jangan banyak omong. Ini kan, sedari beberapa waktu lalu, masyarakat sudah mengetahui tapi belum ada bukti. Ayu, posisi Ayu itu menanggapinya kabar perselingkuhan kakak ini seperti apa, Yuk? Apa Ayu merasa di satu sisi sebagai kakak dari UPI dan juga istri dari Kak Putra ini? Ini kan jenazah ini masih di Bayangkara. Apa yang rencananya Ayu dari sebagai istri? Yuk, langsung pribadi aku tak ancak lagi, aku tak nerimo lagi. Tidak nerimo untuk dimakamkan di Tanjung Walang. Lalu dari pihak keluargo Ayu, Mama Nogut, Yuk. Tidak tahu, keluargo Ayu. Tapi aku tak nerimo lagi. Tak senang, aku tak galak lagi nerimo, Yuk. Di makamkan di Tanjung Walang. Artinya, apakah perasaan tak senang Ayu itu mengalahkan duka sekarang ini? Udah begini Tribu News Update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya hanya di youtube.tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!